Sejarah Banyaknya Ladyboy di Thailand Sudah bukan rahasia lagi, Thailand adalah negara dengan jumlah transgender terbanyak dunia Sebutan transgender paling menonjol di Thailand adalah Ladyboy alias wanita pria Tidak semua Ladyboy Thailand yang mengubah kelaminnya secara permanen Ada yang tetap bertahan sebagai pria namun berpenampilan wanita Dan pria yang mengubah kelaminnya menjadi wanita Uniknya Ladyboy di Thailand dikenal sangat cantik dan tak kalah dibandingkan wanita tulet Sebut saja diantaranya yang paling populer akan tercantikannya adalah Yosirin dan Pichaya yang sempat viral karena cosplayer menjadi Wonder Woman Dan tentu masih banyak lagi Tak dapat dipungkiri keberadaan Ladyboy sudah menjadi ciri khas yang unik dari negara Thailand Keberadaan Ladyboy cukup diterima oleh masyarakat Jadi tak aneh para Ladyboy ini sudah ditemukan di kota-kota besar di Thailand Lalu bagaimana sejarah Ladyboy ada di Thailand? Homoseksualitas telah didokumentasikan di Thailand sejak periode Ayutthaya Abad ke-13 hingga abad ke-17 Sastra Thailand dari zaman Ayutthaya menyebutkan Hubungan lesbina pertama kali muncul di Thailand ketika seliri yang tinggal di stana kerajaan Ditemukan tidur bersama dan beberapa dari mereka saling berpelukan dengan kondisi payudara terbuka Namun hukum kerajaan di Borometreologenat Pemerintah Raja saat itu memperlakukan hukuman cambuk 50 kali jika para selir bertindak demikian atau memperlakukan satu sama lain sebagai kekasih Berlanjut pada Pangeran Kraison Pangeran Kraison putra Raja Rama I memiliki grup teater sendiri yang semuanya aktornya adalah laki-laki Para aktor ini biasanya berpakaian seperti perempuan saat tampil Namun karena dukungan dari Pangeran Kraison Mereka juga berpakaian seperti perempuan di acara-acara publik Menurut memorandum tersebut Kung Tong dan Yaen adalah dua aktor yang paling dipuja Pangeran Kraison dari grup teater itu Pangeran Kraison tanpa malu-malu menghabiskan sebagian besar waktunya dengan para aktor ini Dan menghabiskan malamnya dengan para aktor di rumah mereka bukan di istananya Gimana para aktor mengaku melakukan interaksi seksual dengan Pangeran Kraison Berlanjut hingga abad ke-19 Putri Yuangkayo Sirorot Yang juga pernah menjalin hubungan kekasih dengan Ibu Raja Wongse Wongtep Tetapi Ibu Raja Wongse Wongtep sudah memiliki kekasih pada saat itu Yang juga seorang wanita yang bernama Nyonya Hun Hingga pada tahun 1956 hubungan homoseksual menjadi biasa terjadi di antara para pelayan yang bekerja Dan tinggal di istana kerajaan dan juga asal-muasal menyebarnya ke dalam sosial masyarakat Thailand Sam Winter dari Departemen Pendidikan University of Hong Kong dalam makala berjudul Why Are There So Many Kak Khoi in Thailand 2010 menuliskan bahwa ada istilah umum untuk menyebut pria transgender di Thailand Selain Lady Boy yakni Kak Khoi Penyebutan ini mulainya hanya mencakup kelompok gay dan waria Namun sekarang penyebutan Kek Khoi bisa dipakai khusus untuk transgender pria perempuan Lalu kenapa komunitas Lady Boy semakin menjemur di Thailand? Pada abad ke-19 komunitas LGBT atau Lady Boy benar-benar mulai terlihat di Thailand dan meningkat drastis Hal itu mulai berakar sejak masyarakat mengakui transgender sebagai identitas gender dan ramah terhadap mereka Pernyataan ini berdasar sebab mengutip laporan Laura Villadiego dalam Land of Lady Boys, Thailand is not the LGBTI paradise that appears Yang dipublikasikan South China Morning Post pada September 2018 Sebuah jajak pendapat menyatakan hampir 89% orang Thailand akan menerima rekan kerja mereka yang gay atau lesbian 80% tidak keberatan jika anggota keluarga mereka LGBT Dan 60% responden mendukung pernikahan sesama jenis Kesecara umum sudah diterima oleh masyarakat Namun secara hukum pemerintahan Thailand tidak mengakui bahwa Kek Khoi Sebagai salah satu klasifikasi gender yang resmi Thailand adalah negara buddhist dengan 95% populasi memperhatikan ajaran Buddha Keyakinan mereka entah bagaimana berkontribusi pada beberapa penjelasan Lady Boy mengapa mereka ada Orang Thailand percaya roh itu berinkarnasi Mereka percaya bahwa Lady Boy adalah orang berdosa yang ingin menembus dosa-dosa mereka Sehingga mereka perlu melakukan hal-hal baik di kehidupan keduanya Masyarakat Thailand memperlakukan mereka dengan gelas kasihan Menganggap mereka telah melakukan dosa di kehidupan sebelumnya dan berusaha untuk menembus dosa-dosanya Meskipun begitu Lady Boy tetap mendapat pencerahan agar kembali ke jalan yang benar Selain itu Lady Boy salah satu daya tarik wisata malam di Thailand Menurut makalah yang berjudul Lady Boy sebagai budaya di Thailand 2018 oleh Butet Ustamara Sekolah Tinggi Pariwisata Ambar Rukmo, Yogyakarta Mengungkapkan Ketui menyumbang pendapatan wisata Thailand di bidang industri hiburan malam Bahkan hampir sebesar 1% dari GDP Thailand didapatkan dari industri ini Sebesar 4 miliar USD atau setara lebih dari 53 triliun rupiah Ada pun sebab lain membuat Lady Boy semakin subur di Thailand Karena tahun 2015 pemerintah Thailand mengeluarkan undang-undang Yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin Bagaimana sistem hukum yang diterapkan bagi transgender jika melakukan tindak kriminal? Pelaporan berjudul Lady Boy's Lost in Leisure System Yang terbit di Bangkok Post pada tahun 2013 Menyebut dipatong kawasan wisata dekat Phuket Ketui atau Lady Boy terlibat perbuatan onat dan kriminal karena pekerjaan mereka di dunia malam Namun untuk keindakan kriminal yang dilakukan para Ketui Diberlakukan hukum kriminal umum Sebab undang-undang Thailand tidak mengakui Lady Boy sebagai gender ketiga Selain perempuan dan laki-laki Para Lady Boy dianggap tetap sebagai laki-laki sesuai jenis kelamin mereka sejak lahir Jadi jika para Lady Boy melakukan tindakan kriminal Mereka akan dipenjara pada tahanan pria Walaupun sistem itu sempat ditolak aktivis LGBT Karena banyak para Lady Boy yang dipenjara mendapat pelecehan seksual dari tahanan pria lainnya Tapi pemerintah tetap memberlakukannya Apakah para Lady Boy ikut wajib militer? Lady Boy tetap wajib ikut wajib militer Di Thailand pemilihan peserta wamil ditentukan melalui undian lotre Para Lady Boy juga diwajibkan mengikuti undian ini Hal ini karena hukum Thailand melarang penduduknya mengubah jenis kelamin pada identitas kelahiran mereka Para Lady Boy di Thailand tetap diakui sebagai pria Meskipun pada akhirnya para Lady Boy tidak diikutkan kegiatan wamil seperti halnya peserta lain Bagi militer Thailand Transgender dikategorikan sebagai penderita gangguan mental Kategori tersebut tercantum pada rekam medis setiap transgender Sehingga mereka tak akan diikutkan dalam wajib militer yang sebenarnya Para Lady Boy tetap mendapatkan perlakuan sama seperti peserta pria lainnya Saat pemeriksaan medis Mereka terpaksa harus melepas pakaiannya dihadapan banyak peserta pria Para Lady Boy merasa dipermalukan dihadapan banyak orang Setiap acara pemulihan lotre ini dilaksanakan Oleh karena itu Saat ini pemerintah Thailand sedang mengkaji undang-undang Untuk pengakuan jenis kelamin ketiga untuk para transgender Itulah sejarah singkat transgender, Lady Boy atau Kak Khoi di Thailand Jadi jika kamu berkunjung ke Thailand Jangan sampai ketik kecoyah melihat mana perempuan asli dan mana Kak Khoi Karena Kak Khoi bisa lebih cepet dari perempuan tulen Jangan lupa like dan subscribe Yaitu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!